Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Sagung Dumadi Kiageng Kebo Kanigoro memilih jalan hidup pahit sebagai pengembara spiritual di lereng Gunung Merapi dan Merbabu Ketimbang terlibat pusara konflik politik, perebutan kekuasaan dinasti kerajaan Majapahit Ki Kebo Kanigoro yang petilasannya atau makamnya di Dusun Pocok, Desa Samiran, Kecamatan Selok, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah Darah birunya mengalir Terah Brawijaya V, penguasa terakhir dinasti kerajaan Majapahit Urut-urutan sejarahnya dimulai dari Prabu Brawijaya V Menikahi Putri Campa, Dewi Anarawati melahirkan tiga anak Putri pertama, Ratu Pambayun dinikahkan dengan Adipati Handayaningrat IV, penguasa Kadipaten Pangging Putra kedua, buah perkawinan Prabu Brawijaya V dengan Dewi Anarawati bernama Raden Lembu Peteng Berkuasa di Kadipaten Madura Dan putra yang ketiga, Raden Jakagugur Buah cinta Adipati Hadayaningrat IV dan Ratu Pambayun melahirkan Raden Kebo Kanigoro dan Raden Kebo Kenongo Selisih usia keduanya hanya terpaut satu tahun Kebo Kanigoro lahir tahun 1472 Masehi Dan Kebo Kenongo lahir tahun 1473 Masehi Raden Kebo Kanigoro sudah meninggalkan istana sejak muda Niatnya pergi meninggalkan Pangging untuk menjadi Vana Prasta Pengembara spiritual atau seorang petapa muda Perjalanan spiritual ke Bok Kanigoro sangat panjang Hingga sampai di punggung Gunung Merapi dan Gunung Merbabu Kini masuk wilayah administratif Kejamatan Seloh Kabupaten Boyolali Menurut para pinisepuh di Kejamatan Seloh Tempat pertapaan Raden Kebo Kanigoro Berada di lareng Gunung Berapi yang legenda Dan menyimpan jutaan misteri yang belum terungkap Yaitu Gunung Merapi Tempat pertapaan Ki Kebo Kanigoro tersebut Kini dikenal dengan sebutan Desa Turgo Kejamatan Seloh Konon Turgo berasal dari kata Anggenturrogo Dapat diartikan Genturraga Mesuraga Bertirakat Turgo adalah tempat menempa raga dan spiritual Ki Ageng Kebo Kanigoro Semasa mudanya Sebagai tempat menempah fisik dan fisikis termasuk batin spiritual Hingga kini Turgo masih dianggap sebagian besar warga setempat sebagai tempat keramat Penelusuran sumber lain Ada sementara pihak Yang meyakini Makam Ki Kebo Kanigoro Di Desa Turgo Bukan di Dusun Pojok Desa Samiran Sebagaimana keyakinan warga kejamatan Seloh selama ini Tentu Kepercayaan ini masih sangat bisa diperdebatkan Apalagi mengingat Kanigoro adalah penganut siwa Buddha yang lazim digeramasi Perdebatan bisa menjadi lebih panjang karena ada yang juga berkeyakinan lain Ki Kebo Kanigoro muksa Sebagai orang sakti Kemungkinan itu sangat ada Seperti umumnya tokoh-tokoh besar yang muksa Dan tempat pemuksaan itulah yang dikenal sebagai makam Atau petilasan di Dusun Pojok Desa Samiran Sejak itulah Kebo Kanigoro menggantikan sang ayah sebagai adipati pengging Kemudian berjuluk Ki Ageng Pengging Sesuai ada tradisi kerajaan Seharusnya putra pertama yang menggantikan tahta ayah handanya Namun demikian Ki Kebo Kanigoro tetap bersikuku dengan keputusan hidupnya sejak awal Pewaris tata dinasti kerajaan Majapahit ini lebih memilih menjalani pahit dan sunyinya hidup di lereng gunung merapi dan merbabu sebagai pengembara spiritual Menjauhkan diri dari kubangan pusaran intrik politik kekuasaan yang tak jarang menimbulkan pertumpahan darah Mendapat gelar Ki Ageng Banyu Biru Pada zaman kerajaan Islam Pajang Mataram Seorang Ki Ageng yang gemar laku tapa bertakhta bernama Ki Ageng Purwoto Sidik Ki Ageng Purwoto Sidik adalah guru spiritual dari Jakatingkir atau Raden Mas Karepet Pendiri kerajaan Islam Pajang yang menggantikan dinasti kerajaan Demak Bintoro Selain berguru kepada Ki Ageng Purwoto Sidik Maka Jakatingkir atau Mas Karepet juga berguru kepada Sunan Kalijaga Wali Agung Tanah Jawa dan Seh Siti Jenar yang juga dikenal dengan Seh Ali Hasan atau Seh Lemah Abang Dalam kehidupan spiritualnya Ki Ageng Purwoto Sidik sering mengembara dan berpindah-pindah dari daerah satu ke daerah yang lain Maka tak heran bila dalam pengembaraan tersebut Ki Ageng Purwoto Sidik banyak meninggalkan petilasan-petilasan Yang sekarang biasanya disebut sadranan atau bunden Setelah bertahun-tahun Ki Ageng Purwoto Sidik mengembara ke berbagai daerah Salah satunya di Kelurahan Kanigoro Dusun Sakar Danang Juga di Purwokerto Jawa Tengah dan lain sebagainya Beliau kemudian hijrah ke Rejo Sari Semin Gunung Kidul Di tempat itu beliau hidup di tengah hutan Kaligoyang Setelah beliau hidup di tengah hutan Kaligoyang cukup lama Lalu beliau meneruskan pengembaraan sampai di Jatingarang Sukoharjo Di tempat baru ini Ki Ageng Purwoto Sidik melakukan tapakungkum di sendang setempat Konon karena pancaran dari energi spiritual Ki Ageng Purwoto Sidik Maka air sandang Wonokgung mendadak berubah berwarna biru Hingga sendang itu pun seiring berjalannya waktu kemudian dinamakan sendang Banyu Biru Berdasarkan peristiwa ini pula Ki Ageng Purwoto Sidik diberi julukan Ki Ageng Banyu Biru Dan Ki Ageng Banyu Biru II yang di areal makam Sunan Tembayat Konon merupakan putra Ki Ageng Purwoto Sidik atau Ki Kebuk Kanigoro Atau Ki Ageng Banyu Biru I Perlu diketahui bahwa Dusun Banyu Biru berada di selatan Kota Solo, Jawa Tengah Yang disebut-sebut sebagai tempat Jakat Tingkir Sultan Kerajaan Pajang berguru menimba ilmu Setelah Jakat Tingkir berguru Ki Ageng Banyu Biru I Beliau kemudian melakukan perjalanan ke Gunung Majasto Selanjutnya ke Pajang Jalur Geteknya menjadi dasar penamaan Dusun-Dusun di wilayah itu Yakni Watu Kelir, Toh Saji, Pengkol, Kedung Ampon, dan Kedung Serengenge Selain Sendang Banyu Biru Ada delapan sendang Sebagai petilasan Ki Ageng Purwoto Sidik Atau Ki Ageng Banyu Biru Atau Ki Kebuk Kanigoro Yakni Sendang Margamulyo Sendang Krapyak Sendang Margocati Sendang Bendo Sendang Gupakwarak Sendang Danomulyo Sendang Siluih Dan Sendang Sepanjang Sendang Gupakwarak Berada di Wonogiri Dan Sendang lainnya tersebar di Weru Sukoharjo Semua Sendang itu Kini airnya telah menyusut Bahkan Sendang Banyu Biru Sudah tidak lagi mengeluarkan air Dan dibiarkan menjadi kolam kering Penampung air hujan Dan diatasnya dibangun sebuah masjid Dalam kehidupannya Ki Ageng Purwoto Sidik Atau Ki Ageng Banyu Biru 1 Atau Ki Kebuk Kanigoro Beristrikan Nyigadung Melati Dan mempunyai anak bernama Roro Tenggok Atau Roro Sekar Roro Endang Widuri Karena perpolitikan Zaman Demak Pajang Mataram Konon ketiga tokoh ini Sempat berpisah Dan menjadi pengembara Sehingga dari pengembaranya Ketiga tokoh tersebut Juga banyak meninggalkan Beberapa petilasan Di berbagai daerah Seperti Di Sekar Danang Kademangan Maliran Kanigoro Dayu Dan lain-lain Walhasil Di Dusun Banyu Biru tersebut Ki Ageng Purwoto Sidik Menetap Hingga tutup usia Beliau dimakamkan Di utara Sendang Banyu Biru Sesarehan Selatan Kota Solo Jawa Tengah Bersama istrinya Yang bernama Nyigadung Melati Dan putri tercintanya Yang bernama Roro Tenggok Atau Roro Sekar Atau Roro Endang Widuri Ada yang menyatakan Bahwa Nyigadung Melati Dan Roro Tenggok Hanyalah Perewangan Kodem Atau pelayan dari Ki Ageng Purwoto Sidik Atau Ki Kebukan Nigoro Namun SH Mintarja Menyatakan Bahwa Roro Endang Widuri Atau Roro Tenggok Atau Roro Sekar Dimakamkan Di Seputar Makam Sri Makurung Hendaya Ningrat Atau Ki Ageng Pengging Sesepuh di Pengging Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!